Pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhack digugat balik oleh rekan bisnisnya Christopher Stephanus Budianto alias Stephen. Gugatan tersebut imbas dari konferensi pers yang dikelar Jedar yang dinilai terlalu vulgar dengan menyebut Stephen sebagai penipu. Terkait tahun itu, kuasa hukum Jessica Iskandar, Roland E. Potu, mengatakan pihaknya tidak ambil pusing dengan adanya gugatan tersebut. Menurutnya, siap orang berhak untuk membuat gugatan di pengadilan apabila merasa tidak terima. Lebih lanjut, Roland berucar pihaknya akan melakukan gugatan balik apabila gugatan Stephen tidak terbukti. Ia pun mengingatkan kepada pihak Stephen bahwa gugatan yang akan ia ajukan merupakan hak mereka sebagai tergugat. Dalam kesempatan yang sama, Jessica Iskandar juga mengaku tak masalah jika pihak Stephen mengajukan gugatan. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah korban yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Ia pun berharap langkah yang sedang diperjuangkannya dengan sang suami adalah langkah yang benar. Jessica mempercayakan kasus ini ke pihak berwajib. Ia yakin hukum di Indonesia bisa adil. Ibu dua anak itu ingin membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih berlaku dan masih bisa dipertanggungjawabkan. Diketahui sebelumnya, Christopher Stephanus Budianto alias Stephen melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata terhadap artis Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Ferhat. Stephen mengugat secara perdata perihal perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022. Kabar Stephen mengugat jedar dan suaminya disampaikan oleh kuasa hukumnya, Darius Situmorang. Menurut Darius, konferensi pers yang dilakukan Jessica Iskandar dan Vincent sangat vulgar. Pasalnya, di situ Jessica dan Vincent secara terang-terangan menyebut Stephen sebagai penipu. Pengacara Stephen lainnya, Gonggom Sihit, yang mengatakan, dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan rental mobil Trip.id yang dikelola Stephen dengan Jessica, hanya disebutkan satu mobil Mercedes-Benz. Sementara dalam press conference-nya, Jessica dan Vincent menyebut bahwa ada sebelas mobil miliknya yang ia sewakan kepada Stephanus di perusahaannya. Oleh karena itu, Gonggom mempertanyakan apakah sebelas mobil yang dimaksud Jessica ada perjanjiannya atau tidak. Maka hal itulah yang menyebabkan mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, Darius meminta Jessica maupun Vincent untuk membuktikan di pengadilan terkait yang dituduhkannya pada kliennya. Dikatakan Darius, pihaknya tidak mengetahui 10 mobil lainnya yang dituduhkan jedar dibawa lari oleh klien mereka. Kembali, Darius menegaskan, apabila jedar dan suaminya memiliki dasar, maka ia mempersilahkan keduanya untuk membuktikan tudingannya. Terima kasih sudah nonton, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!